Selama dua pekan berlangsungnya operasi antik 2024, Polres Bangka Barat membengkuk 10 pengedan narkoba di tiga kecematan di Bangka Barat. Polisi mengamankan 72 paket narkoba golongan satu jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 33 gram senilai Rp33 juta. Uang tunai hasil penjualan narkoba Rp6 juta, 2 sepeda motor, 7 unit HP berbagai merek, 1 timbangan digital, 1 buang alat hisap, 1 senjata tajam, dan sejumlah barang bukti lainnya. Dari pengungkapan sebanyak 7 kasus perkara kejahatan narkotika, 14 Mei sampai 25 Mei 2024, kecematan mentok dengan jumlah terbanyak, yaitu 4 kasus dengan 6 tersangka, termasuk ibu rumah tangga. 3 kasus dengan 4 tersangka narkoba lainnya ditangkap di kecematan Paritiga dan kecematan Tempilang, Bangka Barat. Modus 10 tersangka berbeda jaringan ini bervariasi mulai dari penjualan langsung bayar tunai, atau pembayaran melalui transfer. Narkoba diedarkan di seputaran kecematan masing-masing dan rata-rata baru sekitar 1 bulan dilakukan. Lengkap sebanyak 7 kasus tindak pidana narkotika, dengan total tersangka sebanyak 10 orang. Barang bukti yang berhasil kami amankan dari keseluruhan pelaku sebanyak 33 gram, kemudian ada uang sejumlah 6 juta rupiah, kendaraan roda 2, dan alat-alat komunikasi yang terkait dengan alat yang digunakan oleh pelaku. Untuk peredaran itu sendiri menyebar di seluruh kecamatan Kabupaten Maka Barat, terbanyak itu ada di kecamatan Mentok dan di kecamatan Paritiga. Modus keperan ini sendiri bervariasi, masing-masing pelaku, ada yang langsung menjual kepada pembeli, namun ada juga yang menggunakan sistem transfer. Para tersangka terancam pasal 114 ayat 1 yuntok pasal 112 ayat 1 UURI 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman pidana paling lama 20 tahun kurungan badan. Dari Mentok, Bangka Barat, Hamdani, TVRI Bangka Belitung melaporkan.